Pesantren Ada ujian tarifi, ada ujian syafahi Kalau ujian syafahi, kita harus benar-benar hafal semua pelajaran Karena ujian syafahi itu, kita langsung bertatap buka bersama pesatanya Sama pengawas-pengawas Belajar menghafal beribadah, berdoa. Terus minta doa juga ke orang tua. kangen ketemu ibu ada doanya disini kangen sama ibu pengen makan bareng jadi kangen sama ayah sama ibu kemudahan ibu sama ayah sehat kangen awal-awal kesini aslinya tuh gak kangen tapi kenapa makin lama-makin lama semuanya deket-deket ujian gini kangen banget padahal kalian didoain gitu pada pertama kali juga hari ini kirim surat sedih habis tuh nangis gitu rasanya kangen pengen pulang tapi gangen kan ada juang disini kangen sama orang tua tapi demi banggain orang tua karena berani mau untuk disini sedih tapi walaupun gak ketemu orang tua harus kuat soalnya kita dipondok buat belajar ingat-ingatmu orang tua kita dipondok itu harus belajar dengan biat kalau ditanya kangen ya pasti kangen enggak ketemu orang tua ya pastinya kangen banget tapi mau apa lagi soalnya keadaannya lagi gini yang gak bisa ketemu orang tua jadi doa aja insya Allah doa kita di ujabah orang tua kakak sayang kalian berdua bisa bercanda-canda bareng jadi kangen banget sama momen itu untuk saat ini terus kailah pengen jalan-jalan bareng sama mama sama papa kayak misalkan kemana aja gitu traveling terus buat ngobatin rasa kangen kailah selama di pondok sama mama sama papa tapi teteh disini kangen banget pengen banget ketemu pengen banget mau sekalian doain teteh disini doain juga semoga keadaan cepat membaik semoga cepat bisa ketemu lagi bisa kumpul lagi bareng-bareng ibu, ayah dede kangen banget sama ibu, sama ayah pengen perlu doain dede disini semoga itu ya semoga bisa mengerti pelajaran semoga peta di pondok semoga keadaan disini cepat membaik baik kita bisa bersama-sama lagi ya mama doain kakak disini dan maaf banget kalau kakak punya salah ya pasti diingat-ingat pasti di pasti diingat sama mama maaf maaf banget mama maaf 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 kalau anda suka bikin sakit hati maaf kalau anda suka bikin kecewa maaf kalau anda suka bikin kecewa emang gak tahu apa lagi mungkin sekarang anda selalu bikin sakit hati kita bikin seolah nanti akan nafis ibu orang tua ayah ibu dan semuanya pengen nambahin keluarga pengen bahagian keluarga dan ketiga kami masukin keluarga ke surga dan yang paling penting anda pengen bisa jadi orang yang ngebanggain dan ngebahagian orang tua pengen jadi habido agar orang tua masuk surga jadi di syurganya Allah Raja pengen semua kita semua berkumpul disana kita bahagia bareng kita nikmatin apa yang udah kita lakuin di dunia bareng nah jadi nanti kita bisa berkumpul bareng bahagia disana selamanya percaya kita semua bisa bersabarlah dengan semua ini teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah Terima kasih telah menonton